Hai teman, kembali dengan gue Bernhard Faras di BF Vlog, Bernhard Faras Vlog. Dan kamu saat ini sedang menonton konten gue yang berisikan tentang kegiatan mingguan gue, dikemas dengan format storytelling, dan mengandung 3 unsur, yaitu personal, kapital, dan sosial. BF Vlog akan tayang setiap hari Senin jam 19 WIB. Oke, nah ini sebenernya udah konten yang gue bikin setelahnya karena gue sakit lumayan lama, dan setelah sakit gue langsung kerja. Jadi ini konten yang sebenernya harusnya udah lama gue upload, tapi gue cicil nih uploadnya sekarang nih teman-teman. Dan kita minggu ini, itu ada 3 topik yang kita bahas. Yang pertama, keamanan rumah setelah dibeli. Yang kedua, itu ada pernikahan gue, update-nya, yaitu dari KUA. Dan yang terakhir, itu adalah kontribusi yang tertunda karena gue sakit. Oke, langsung aja kita bahas. Kemarin kamu bilang besok. Ya, tentang keamanan rumah nih, jadi minggu lalu gue tuh udah finishing semua masalah kontrak, dan juga memang ada beberapa cicilan dari developer yang belum selesai nih teman-teman. Ya, memang masih banyak sih yang harus di-fixing, kayak misalnya pintunya, terus abis itu beberapa hal yang lainnya yang developer belum bisa menyelesaikan sampai hari ini. Nah, tapi nih ada satu hal yang penting banget buat lo pikirin juga kalau misalnya lo mau rumah lo lebih aman lagi setelah di-oper kuncinya dari developer ke lo. Jadi ini nih, yang gue udah siapin semua masalah dibeli dari sekarang, tapi emang belum bisa kita pasang. Karena developer masih ngerjain beberapa hal yang memang checklist-nya belum selesai, tapi kita udah siapin aja. Jadi pas mereka selesai, kita udah bisa beli deh ini. Nah, selainnya juga kita beli dua hal lagi sebenernya, tapi belum nyampe barangnya, yaitu kunci untuk menggantiin pintu utama dan pintu belakang rumah. Nah, jadi kalau misalnya lo beli rumah, tips gue adalah langsung gemboknya lo ganti, terus abis itu kunci depan rumahnya lo ganti, kunci belakang rumah atau kunci pintu-pintu utama yang orang bisa masuk langsung, lo ganti langsung. Yang di dalamnya sih sebenernya ya kalau lo mau extra safety bisa aja sih, lo mau keamanan lebih gitu kan, semuanya lo ganti itu kunci-kuncinya. Tapi kan mungkin itu agak mahal ya, lumayan membutuhkan biaya. Jadi ya, tiga hal itu paling penting sih, pintu utama, pintu belakang, sama gembok depan. Dan gembok depan yang udah datang ini barangnya dari Yale. Nah, Yale ini gue suka banget nih teman-teman, karena dia weatherproof, jadi dia bisa tahan segala macam cuaca, waterproof juga, dustproof juga. Karena weatherproof itu berarti biasanya dustproof, waterproof juga. Nah, ini yang gue suka nih lo liat desainnya, ini hitam kayak gini. Terus abis itu dia di-coated gitu, jadi ini udah bener-bener tahan. Terus abis itu di bawahnya tuh ada penutupnya kayak gini. Nah, kalau lo misalnya lo pengen tau lebih lanjut tentang barang ini, gue gak bahas di konten BFlog, tapi gue bahas di ulasan yang ada di peranalan.media. Linknya ada di deskripsi, dan lo juga bisa cek di informasi di atas. Lo bisa langsung klik aja linknya, dan lo langsung tonton videonya. Dan di minggu ini nih, selain gue beli gembok, gue juga seneng banget karena KUA ngasih suatu informasi di mana permintaan gue dan Laras untuk menikah dikabulkan. Wih deh, itu rasanya kayak gimana ya? Kayak lo dapet BTS meal gitu. Itu sesuatu hal yang menyenangkan banget lah intinya. Cuman memang setelah dia bilang persetujuannya udah ada, kita di-email. Habis itu kita harus tetep datang untuk ngelengkapin dokumen-dokumen yang lainnya, dan gue diwakilin sama Laras untuk ngelengkapin dokumen-dokumen tersebut. Nah, topik ke-1 sama topik ke-2 mungkin gue gak terlalu banyak bahas juga, dan emang itu cuma dilakukan dalam waktu 1 hari ya waktu itu. Terus ini langsung kita ke topik ke-3, yaitu kontribusi yang tertunda. Nah, kenapa gue bilang kontribusi yang tertunda? Karena pertama dulu deh, jadi tanggal, kalau seinget gue mungkin tanggal 28 atau 29, itu gue daftar ke Yese Ali. Youth Southeast Asian Leadership Initiatives. Kayaknya sih itu sih, seinget gue. Nah, gue udah nyoba berkali-kali sebenernya daftar ke YC Lee. Gue nyangkanya bacanya Yese Ali, tapi orang yang ngejelasin di Youtube bilangnya YC Lee. Coba kasih tau ke gue di komentar di bawah kalau misalnya kayak, yang bener tuh ini loh, Bern. Dan cara pronunciation-nya, cara menyebutkannya gitu ya. Nah, YC Lee ini adalah suatu program dimana itu dari ASEAN gitu ya, ini inisiatifnya dari US Government untuk ngirim kita ke US dulu. Tapi memang program ini sempat ditunda nih di 2020 ini, karena memang ada COVID-19 yang baru hadir menemani keseharian kita nih, teman-teman. Nah, 2020 tuh gak ada, padahal gue udah nungguin banget. Umur gue udah 24, jadi di 2021 ini tuh udah tahun terakhir gue bisa daftar YC Lee. Yang mudah-mudahan gue keterima. Tapi ya kalau gue sih mikirnya, kalau ini rejeki gue pasti keterima. Kalau misalnya gak, ya gak apa-apa. Mungkin ada chance lain, walaupun juga gue melakukan ini akan secara virtual. Dan gue belum tahu apakah bisa dikirim ke US apa enggak dengan keadaan COVID yang seperti ini. Kayak misalnya mungkin kemarin gue juga ikutan IEB kan, dari PPAN, Pertupuan Pemuda Antarnegara, yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Itu pun harusnya kita ke Australia. Tapi karena ada COVID-19, jadi semuanya dilakukan secara virtual. Apakah YC Lee seperti itu juga? Gue gak tahu, tapi ya wish for the best aja. Karena Amerika adalah salah satu tempat yang memang gue pengen banget kunjungin. Karena bokap gue dulu kuliah di sana. Dan gue sering banget dengerin cerita-cerita dia, susahnya di sana, dan lain-lain, bla bla bla. So, I think I can do better than him. Jadi tuh emang mepet banget, sekitar tengah 28-29 gue ngerjain si YCD-nya ini, semua dokumennya gue selesaiin. Gue harus ngelampirin berbagai macam sertifikat dan sertifikasi, bla bla bla. Tapi nih, kenapa sih gue tunda-tunda-tunda padahal ini udah, kalau gak salah tuh tengah 30 pengumpulan terakhirnya. Yaitu besoknya. Itu karena pandi lagi ada pandi meeting 12. Terus juga gue ada persiapan website, dan lain-lain. Jadi, banyak banget yang dilakukan oleh gue yang dipandi ya pastinya, karena itu fokus kerjaan gue di situ. Tapi, yang lain nih ada beberapa keinginan ambisi pribadi yang harus gue redam dulu. Yaitulah, kalau misalnya lo pengen kerja, dan emang lo kerja di tempat yang emang bener-bener lo suka untuk bangun domain.id, ya pastinya lo pengen prioritasin itu di kerjaan lo. Nah, kalau lo gak tau domain.id, langsung aja buka pandi.id, pengelola nama domain internet Indonesia, karena itu yang ngelola domain.id di seluruh dunia. Oke, kenapa gue bilang tadi ini juga judulnya kontribusi tertunda? Karena ya tadi, YC League gue, pengumpulannya itu gue mepet banget. Terus gue lagi ngerjain website, gue lagi ngerjain pandi meeting 12 juga, acara tahunannya pandi. Tapi gue kena DBD. Jadi, teman-teman, tadinya gue tuh gak tau kalau gue kena DBD, sampai akhirnya pas hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 30, itu gue abis ngerjain kerjaan kantor sekitar jam 3-an. Terus gue udah mulai rada lemas, jam 3-3-3, gue ngechat nih ke Laras. Ras, tolong dong nanti jam 5 bangunin gue ya, gitu. Karena gue mau tidur dulu, gitu. Terus kata Laras, oh iya ya nanti dibangunin ya. Dan itu gue langsung tidur blek aja gitu loh, gue udah gak inget apa-apa lagi. Terus abis itu, jam 5, Laras ngeponin gue. Mungkin minta ibu gue juga untuk bangunin gue juga. Tapi gue gak bangun-bangun sampai jam 7 kurang 15, dan gue langsung cek suhu. Ternyata suhu gue itu 38,1. Itu tinggi banget, dan badan gue tuh udah bener-bener gak enak, udah meriang, blablabla. Tapi gue mikir, apakah gue kena covid lagi ya, gitu loh. Yang gue pikirin tuh cuma itu doang, wah kayaknya ini kena covid lagi nih. Tapi gue berpikir positif, yaudahlah mungkin demam aja, gitu. Dan kok kena covid lagi sih? Padahal kan gue masih di ranah 3 bulan setelah gue sembuh dari covid, gitu loh. Jadi, ya kok bisa nih gue demam lagi dan lain-lain, gitu. Gue gak kepikiran sama sekali untuk DBD nih, teman-teman. Dan ini memang penyakitnya, gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain tuh disitu. Gue bangun, terus gue cuma bilang Laras, maaf tadi gue gak bisa bangun jam 5, makasih banget ya dibangunin. Terus habis itu gue tidur lagi, sampai besoknya. Nah, keesokan harinya nih teman-teman, di tanggal 1 Juli, itu gue sama sekali gak ngangkat telpon Laras sama sekali. Di hari itu, padahal dia nelfonin gue dari pagi, dan gue bangunnya tuh lumayan rada siang, gitu ya. Dan, kalau gak salah sih yang pertama kali gue kabarin, Hamzah dia nelfon gue di tempat, di apa ya, kalau bisa bilang, di waktu yang tepat lah. Karena waktu itu harusnya kayaknya jadwal gue masuk ke kantor, tapi gue gak masuk ke kantor. Gue kabarin, Zah, sorry banget nih. Gue bener-bener lemes banget tolong sampein ke seluruh anak-anak kantor, ke atasan gue juga, untuk gue gak bisa hadir, karena gue bener-bener lagi sakit banget. Dan sekarang kondisinya gue mau nyari rumah sakit. Terus abis itu gue nyari rumah sakit, terus Hamzah nelfon lagi, dan itu kondisinya tuh gue udah kayak, makan gak bisa, tapi gak makan lapar. Gak bisanya karena enak, terus udah perih nih perut gue nih, dan panas gue tuh pagi-pagi dicek tuh udah 39-an. Yang gue gak tau 39, berapa secara spesifiknya. Terus abis itu gue kabarin ke Hamzah, kalau gue tuh udah bener-bener kelengan, teman-teman gitu. Kayak gue tidur di mobil, dan gue jalan dari rumah ke mobil pun udah dibopong lah istilahnya gitu loh. Udah dibopong, di mobil, terus nyari rumah sakit, dan bener-bener ya, kayak kasih sayang ibu gue tuh dari gue kecil tuh gak ada yang bisa digantiin sih. Walaupun ibu gue suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, tapi gue sayang banget sih sama dia. Dimana gini, jadi kayak ke rumah sakit satu tuh gue masih sadar gitu, ayo enak turun gitu, segala macam. Gue ke rumah sakit satu, gue liat, wah ini udah rame banget orang. Terus bilang, covid gak mas? Enggak, gak covid gitu. Kok gak bisa, kita cuma terima yang covid. Dan yang covid pun udah gak bisa nerima orang lagi. Waduh, gimana nih? Terus gue baru inget juga pas di situ tuh, kayak, ini kan jam, apa, katanya di berita nih, covid lagi meningkat drasis-drasisnya di Indonesia gitu loh. Terus gue mikir lagi, terus yaudah, gue dibalikin lagi ke mobil, dan itu semuanya gue udah pake kursi roda, turun mobil, sampai ke rumah sakit, sampai ke mobil lagi, terus gue kalau gak salah, kayaknya udah ke beberapa rumah sakit yang gue gak inget berapa, lokap gue udah keliling kesana-sini, gak dapet-dapet rumah sakitnya, sampai akhirnya ke rumah sakit di Kemang Medical Center, gue dicek darah, terus gue dicek juga NS1. Nah, dicek NS1 ternyata positif, dan gue kena DBD. Demam berdata. Di situ gue shock banget, karena gue tau, dulu gue pernah DBD waktu SD, itu gue di Oknab. biar gue bener-bener gak mau lagi di Oknab gitu loh, kayak, eh janganlah gitu ya, itu rasanya gak enak banget, dan harus di infus juga kan. Yaudah, abis itu gue pulang lagi ke rumah, dan gue istirahat, itu Laras nelfonin gue, temen-temen gue nelfonin gue, itu udah gak ada sama sekali yang gue angkat gitu loh, karena gue udah gak bisa banget megang handphone, yang gue kabarin cuman, Hamzah bahkan, Muhammad Hamzah gitu, yang gue kabarin ya, saat sebelum, dan sesudah, dia memang beruntung sekali, kenapa bisa ngontak gue di waktu yang tepat, yang pas gue lagi ngeliat handphone, dan gue udah, kayaknya baterai gue tinggal sedikit banget, karena ya, baliknya gue udah gak, sama sekali gak bisa ngeliat apapun, sholat pun gue mesti tayamung, dan gue gak bisa ngadep qiblat. Itu bener-bener, rasa yang gak enak banget, dan jujur, itu lebih gak enak dari covid. Nah terus lanjut di tanggal 2 Julinya, karena gue ngerasa, ini badan mulai enakan lagi, karena kemarin udah ke rumah sakit, tanggal 2 Julinya, gue udah ngerasa, ah pagi-pagi ini enak, ini gue bisa makan, eh siang-siangnya, walaupun emang, itu walaupun enakan, tapi memang, badan gue masih panas, cuman pas siangnya, wah itu naik lagi tuh, kayak makanan yang gue makan tuh, sakit banget, sampai akhirnya yaudah, gue ke rumah sakit lagi, dan kata dokter, yaudah ini coba liat lagi aja, gue dikasih obat, terus trombosit gue juga masih tinggi lah, kalau gak salah 200 ribuan, terus yaudah gue disuruh pulang lagi juga, gitu loh, ini masih bisa dirawat di rumah. Nah, nah cuman nih teman-teman, nanti nih lo di BF Vlog, minggu depan, lo bakal liat banget, dan gue bakal ceritanya secara spesifik, saat gue proses masuk ke rumah sakit, yang memang bisa nerima, pasien non-covid, gitu ya, satu, kedua, itu rasanya gak enak banget, gue ngeliat TV, yang nyala seharian, selama 3 hari berturut-turut, itu muter iklan total, bahkan gue gak sadar, kalau tu TV, muter iklan 3 hari berturut-turut, terus abis itu, gue juga ngerasain banget, kayak disitu gue deket banget sama Tuhan sih, kayak, gue takut banget mati, sampai, ya disitu gue, mungkin lagi disadarkan gitu ya, apa gue punya doa, apa gimana, mungkin gue sholatnya, ada yang bolong-bolong, kadang-kadang, disitu gue bener-bener disadarin banget, gitu loh, dan bahkan kayak, gue juga sempat ngomong gitu, kelaras di tanggal 2 ini, tanggal 2 Juli, ras kalau aku ada salah, maaf ya, pokoknya kamu harus baik-baik aja, kamu harus terus semangat terus, dan tolong jagain semuanya, kalau aku ada salah minta maaf, udah gue, gue chat kayak gitu doang, dan itu udah malem banget, kayaknya sekitar jam 2, dan memang, di hari-hari itu, gue harus ganti baju terus, walaupun lemes, dan, buang air kecil terus juga, karena dikasih obat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan lain-lain, di satu kapsul, gitu ya, namanya Bcom Z, dan yang gue rasain, hari-hari itu, kayaknya gue udah lama deh, gak ngerasain, sakit yang sesakit, jadi, buat teman-teman, jaga kesehatan selalu, kalau misalnya, lo gak penting-penting amat, buat keluar rumah, gak usah keluar rumah, gue juga gak mau, sebenarnya keluar rumah, kalau bukan karena kerjaan gue, dan gue butuh kerja, untuk bisa dapet, penghasilan yang untuk, bisa menghasilkan, untuk keluarga gue juga, untuk menyenangkan, banyak orang juga, dan juga, untuk berkontribusi juga, untuk ya, bener-bener gue punya istri, masa ya gue gak, gak punya penghasilan, dan lain-lain juga kan nantinya, jadi memang itu yang, yang perlu dilakukan juga, gitu loh, jadi, tetap gue kasih tau juga, ke teman-teman, ini bener-bener real, rumah sakit itu susah dicari, ayo kita bantu nakas, jangan sampai, covid juga naik terus, dan gak cuma covid, sebenarnya yang bisa, lo kena gitu, kayak gue, kasusnya bisa kena dbd, jadi lo jangan sampai, kena dbd juga, tapi gue bakal, kasih tau di channel, nanti ya, di BF Vlog selanjutnya, oke teman-teman, terima kasih banyak, udah nonton konten, BF Vlog kali ini, kita bakal tetap ketemu lagi, di minggu depan, hari Senin pastinya, jam 7 WIB, 7 malem ya, 7 malem 19 WIB, terima kasih banyak, kalau lo suka konten ini, like aja, kalau lo gak suka, tolong di dislike, tapi jangan lupa juga, kasih tau ke gue, kenapa lo gak suka, atau kenapa lo suka, di kolom komentar di bawah, dan kasih kritik ke gue, oke teman-teman, jangan lupa untuk coba, lakukan sekarang, subscribe ke bern.id, dan jangan lupa, untuk mengunduh Pranala app, untuk video terbaru, kamu bisa klik video, di kanan atas, dan untuk video rekomendasi, bisa klik video, di kanan bawah, terima kasih,